Standar kita melakukan inspeksi, kemudian inspeksi itu kita hanya bisa melihat secara di jala klinis ya Di jala klinis yang terlihat, khususnya untuk beruang yang viral itu memang terjadi kekurusan atau anoreksia di sana Tapi setelah saya usut ke keepernya, memang tidak ada perubahan makan, minum, apa segala macam Dan memang kondisinya dari awal karena beruang ini tuh perpindahan dari, ternyata kemindahan dari kebun-kebunan tanggungan Dari tahun 2008, dan kondisinya pada saat dia diambil, pindahan dari kebun-kebunan tanggungan disipkan Itu memang kondisi dia sudah mengkhawatirkan Jadi ceritanya memang tidak ada perkembangan yang disingkirkan untuk badan dia, memang kurus Tapi memang sampai saatnya dia mampu bertahan dengan kondisi seperti itu Nah, pas saya ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena kan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut itu harus ada pemeriksaan Langsung palpasi istilahnya atau sentuh langsung ke hewannya Cuman pada saat itu, dokter hewannya juga tidak ada di sini Jadi, pemeriksaan yang saya pribadi lakukan itu hanya sampai tingkat inspeksi, hanya melihat di jarak klinis yang terlihat Ya, kekurusan itulah Tapi saya tanyakan kepada keepernya, tidak ada perubahan pola makan Maka dia tetap sama, dia yang memberikan ke beruang yang lainnya yang ada di situ, itu sama diberikan dengan yang sakit itu Nah, kalau kurus ini pertanda sakit atau memang alamiah gitu Pak? Sebetulnya ya kekurusan tidak alamiah termasuk manusia pun, kekurusan juga itu mungkin ada juga yang sifat turunan Tapi kalau secara saya pribadi, saya lihat seitu sepertinya ada penyakit, memang ada penyakit Tapi, diakurusannya itu tidak bisa ditegakkan, karena itu kan saya hanya bisa melihatnya secara inspeksi Kasat mata gitu ya, tidak bersentuhan langsung gitu ya Karena untuk hal itu yang lebih lanjut, biasanya memang ada pemeriksaan rutin yang bulan yang umumnya biasa dilakukan oleh kebun binatang lah Biasanya klasifikasi, kebun kapalpasi, klasifikasi, 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 klasifikasi itu lah Seperti ausfiltasi, paru-paru, baju cantum, cek darah gitu juga Cek darah, berbeda lagi, itu pemeriksaan penunjang Nah, sebetulnya, karena dari 2008 kita tahu bahwa kondisinya seperti itu, seharusnya memang harus ada pemeriksaan untuk khusus darah Tapi untuk kita kota sungai, membunuh juga Pak Enaknya Itu mungkin sampel bisa diambil, jadi sudah saya sarankan ke pihak dari... Tapi bukan pengelola sih, lebih tepatnya ke kipartannya Kesarankan kemudian untuk bilang ke pengelola, terutama untuk perewanya sendiri itu bisa dilakukan untuk pemeriksaan Mereka memang melakukan pemeriksaan untuk yang kotorannya atau apa, kotoran, tapi kotoran itu relatif Biasanya untuk caset saja sama foto suara Tapi kalau untuk darah, bisa siapa tahu dia ada pengidap penyakit yang lain seperti itu Ini dari segi usia ini, memang sudah tua kah beruang? Kalau dari informasi dari kipernya sendiri sih memang dia bilang itu sudah cukup tua Nah, dari 2008, perpindahan dari kemudiannya, sampai saat ini, kemudian kita Sebelah setahun, sebelah setahun Nah, dari yang di Puntianak sendiri kita tidak tahu itu berapa Umurnya sudah tidak tahu Jadi sekitar Jenis kelamin ya? Kalau yang tadi saya ya? Jantan Jenis hewannya? Permangan Bahasanya apa? Kalau bahasanya? Ini perkembangan asalnya? Kalau asalnya kita memang asli dari Warnio Warnio dari Kalimantan ya? Oh iya Oke Kalau untuk sekarang di Burung atau di Indonesia? Kalau kondisinya pada saat ini sih pasti Burung Cuman memang ada permasalahan di sana antara Kenapa akhirnya yang ingin jadi viral ya Pak? Ya Pak Itu karena dia di sana sebetulnya sudah disarankan Ada permintaan bahwa dari teman-teman yang ada di situ Untuk memanjarkan atau membuat kandang karantina Nah untuk kandang karantinanya sendiri itu itu memang Masih dalam dia wacana Saya juga belum tahu Nah itu seharusnya memang bisa Jadi tidak boleh dikamerkan lah Karena kalau memang kondisi yang tidak baik Jadi memang harus dia wacana Berarti karena belum ada penegakan diagnosa terhadap penyakit beruang Mungkin ada imbawan kepada netizen yang mempiralkan Itu jangan terlalu banyak Jangan langsung menjudge itu bahwa itu sakit Memang secara umum kalau kita lihat kekurusan itu sakit Tapi sakit itu apakah itu? Memang karena kesalahan dari manajemen atau memang dari awalnya datang? Nah itu jangan dulu menjudge seperti itu Jadi harus kita kelahah dulu Sampai mana kebenarannya apakah memang karena manajemen di sana yang sakit Atau memang ada problem di dalamnya yang memang tidak bisa kita Istilahnya kita Kita Gali karena tidak ada pemeriksaan yang lebih lanjut Nah itu masih ada tanda tanya saja Kalau untuk beruang ini memang katanya sudah tidak sakit? Bukan juga dibilang sakit sih Karena pada 2008 itu sudah cukup lama Jadi pada saat itu Kata pengelola di sana memang sudah ada pemeriksaan dasar Cuman tadi saya ingin melihat rekam danisnya Dan terhewannya masih ada tanda Biasa dekat? Biasa dekat? Biasa dekat? Biasa dekat? Biasa dekat? Udah sekejap tiga je abang Soalnya susah nak ambil ini Biasa dekat? Biasa dekat?